Hai nah ini nanti langsung dipretalah temen-temen ini dibuang oke temen-temen hari ini kita update update lagi perubahan-perubahan untuk sengurung barang ya temen-temen jadi hari ini mumpung masih pagi lah nyapai tak mau isu ini ya itu dan kok dulu diw aku naik isu ini apa udah ngelola temen-temen lah jadi kucingan wingi temen-temen jadi nih kucingan yang kemarin tak review kita bongkari dulu ini semuanya nanti dibongkar merko berboranya kita ganti rondok maju ini temen-temen itu lah jadi harus dibongkar semuanya temen-temen dibongkar total lah terus ini ensel-ensel ini dibuang di peges ke sini ini jret jret temen-temen jadi ini nanti dijokkan ke sini temen-temen utawa dijokno temen-temen dijokkan yus dijokno lah dijokno nengke neki lapas garis ini kesini soalnya ini kan nabrak hidung temen-temen jadi ini dibuang ini dipotong del-del set tambahikan ya temen-temen lagi ditambah kayu lagi ke depan terus nanti dibuang lagi lah ini nanti siang temen-temen jadi nanti siang kita proses ini dan kucingan yang itu ya temen-temen lah kucingan yang kemarin itu kita proses lagi nanti ini juga di peges nanti siang temen-temen temen-temen terus ngaku yunggara pikila pokoknya cepaplohan temen-temen lagi jadi nggara pikir aku mampungi temen-temen lagi yang kemarin temen-temen kita update yang kemarin ini lah ininya itu bentuk-bentukannya sudah seperti ini lah idem pulan temen-temen lah ini kayu pang-pangan atau kayu ngepang temen-temen pange kayu lah ini jadi tak bolongi terus tak dempul tak buang pange kayu lah temen-temen lah pange kayu tak bolong pisang bendang ngilang terus tak dempul ya temen-temen lagi ini masih welek atau bagiku masih lakaran temen-temen lah ini masih lakaran lah ini lho temen-temen lah ini pange kayu ngegul temen-temen apa so conek lho temen-temen udah ini nanti kita kita buang dipruit kita tutup lagi pakai dempul nah ini lampi-lampi nih m ini gitu temen-temen terus ini ada siung gantung lah ini ini ngecat nah temen-temen ini bahane kayu cangkring temen-temen ini kayu cangkring temen-temen jadi wah enteng ini bobotnya paling birok ini rongkiloan setengah temen-temen ini dua kilo setengah ini wah enteng temen-temen tapi untuk pengukirannya lebih sulit yang ini mergulik tata era landep tena noradedi temen-temen nah ini ngecat norin ini guna mbah gemak temen-temen jadi lejen ewan nganjuk pengrajin lawas temen-temen jadi aku ya pengen garapan ini ini barang dah ini siung gantung itu nah ini dicat norin ini bahan cangkring ngeleng megawang wis orang ngecat atau matah tok akhirnya dicat norin ini ya ini ukur-ukurannya nanti kita plamer dulu utawa kita apa nengarani dempul pakai plamire tembok begitu temen-temen nah sebelum dicat putih begitu karena plamire lah jadi harus di plamer dulu soal yang resep temen-temen pori-pori ini sampai ini gede nih lah ini nah ini pori-porinya segini temen-temen gede-gede banget gini kalau tidak di dempul yang ngecat banyak temen-temen nanti pas proses plamire tuh setelah saya plamer agar kamu tak update lagi temen-temen ini bentuknya kamu semakin kenclongnya tuh mergulik durung di plamer ini belum kelihatan temen-temen belum kelihatan ukirannya ukirannya soalnya cangkring temen-temen bedoh kalau warung ini lah kayaknya timbul-timbul temen-temen jadi kalau cangkring belum bisa kelihatan terus ini ini ada jamang yang di tiktok kemarin lah ini ini sudah dicat tak ganti temen-temen tak sempurna lagi nah ini ini sudah dicat temen-temen belakangnya ini sudah dicat tak semprot lagi merguliru cat ya ini sudah bisa mencet butonnya sudah bisa mencet gini terus tak semprotnya oh maka sentai kok mas nyapok diganti lagi ini jadi wah ya ini ya sayangnya terlalu keliru temen-temen warnanya ini kalau ganti aku disemprot lagi ya temen-temen ya kita semprot putih bersih mengkileng-kileng ya ini juga nanti dicat terus ini ada lagi lah ini masih kurang empat jamang lagi temen-temen ini ada satu dua tiga ada tiga ini terus ada lagi nanti empat terus kalau cat-catanenda sih kurang sempurna gigi loro telur empat temen-temen nah setelah empat langsung kita natah lagi atau ngukir lagi ya itu jadi antrin ini masih lama temen-temen nah ini tak selaknya ini sudah luar mabu banget ini temen-temen makanya wangnya ya nyomwantai itu wangnya nyomwantai temen-temen makanya ini sewi mergokan terlalu banyak ya terus besok kita jamang ini temen-temen ini jamangnya sudah hari atau bahwa sudah selesai ya temen-temen terus kita CCI sesok kita update temen-temen jadi ini pengen roh bisa subscribe dulu kau bisa komen-komen ngisor atau tekok-tekok rego atau tekok-tekok opong yang longgar tetap tak jawab temen-temen jadi saya tidak setiap hari megang hape murgo terus ini nanti ya dicat jadi hari ini kita bongkar ini anselnya bintambah mending nek ngerehap piro masih dah kuih pertanyaannya wong-wong temen-temen nek ngerehap ini piro lah tergantung rehabnya apa temen-temen nah ngerehap ansel-ansal ini yuk mungkin 150ribuan temen-temen nah ini soalnya ini ngejokno ngecat ngerehap cat ngecat 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 tetap sama seperti cat baru ini temen-temen harganya mergul nek lawas malah angel temen-temen ngurung gua sok ibarang nah itu makanya harganya sama orang pas bekas di cat terus murah orang temen-temen jadi yuk harganya sama ngerehap lambing atau nyulami lah itu baru beda temen-temen tapi ini semua full jebruet ini harganya sama seperti baru temen-temen cacatannya timbang di catnoneh kalau orang dantuk kunyar itu oleh tambah mending ya dicelangi dui e menisan tuku yang api pisan yang ngecat 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 dulu ya temen-temen terima kasih terima kasih terima kasih